Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas bakal calon gubernur Jawa Tengah. Hasilnya, nama Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarep, unggul dibandingkan tokoh-tokoh berpengalaman lainnya di Jawa Tengah. Meski Jawa Tengah menjadi kandang banteng, namun elektabilitas Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep justru menjadi yang tertinggi. Namun, unggul tipis dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Ini adalah hasil dari survei Litbang Kompas 20 hingga 25 Juni 2024. Dengan model survei pertanyaan terbuka atau top of mind, elektabilitas Kaisang sebesar 7 persen, Ahmad Lutfi 6,8 persen. Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun 3,2 persen, Rafi Ahmad 2,8 persen, dan Diko Ganindito 2,6 persen. Disusul sejumlah nama lain seperti kader PDIP Hendrar Prihadi dan Ketua DPD-PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menanggapi hasil survei Litbang Kompas untuk calon Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bilang akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Sebab di Jakarta elektabilitas Kaisang sangat rendah. Saat ditanya akan pilih berlaga di mana, Kaisang hanya menjawab, sabar. Dan kami berterima kasih karena saya bisa melihat, oh ternyata angka saya ada di situ. Jadi itu akan menjadi bahan evaluasi buat tim kami. Karena kan di Jawa Tengah kami tinggi, tapi di sini kami agak sedikit lebih rendah. Bukan sedikit, tapi memang sangat rendah. Jadi nanti kami akan melakukan evaluasi antara tim Jakarta dan tim Jawa Tengah. Oh, condongnya ke mana? Sabar. 27 Agustus ya. Ya, yuk. Survei Litbang Kompas pada 20 hingga 25 Juni memotret bakal calon Gubernur rujukan untuk Pilgub Jawa Tengah. Peneliti senior Litbang Kompas pun menilai, Pilkada Jawa Tengah masih dinamis. Karena nama-nama calon Gubernur Jawa Tengah yang terjaring survei kali ini baru dipilih oleh sekitar 36 persen responden. Sisanya sekitar 64 persen responden belum menentukan pilihan. Tim Liputan, Kompas TV.